Kerangka kualifikasi di setor parisata ASEAN itu ada lima jenjang. Jadi jenjang satu itu sertifikat dua. Sertifikat dua, jenjang satu itu sudah menggabungkan sertifikat satu. Nah kemudian jenjang dua, dia adalah sertifikat tiga. Kemudian jenjang tiganya itu adalah sertifikat empat. Nah jenjang keempatnya adalah diploma, jenjang kelimanya advance diploma. Jadi lima jenjang. Nah ini juga menjadi tantangan buat kita kalau kita implementasikan di Indonesia. Di Indonesia itu ada yang namanya KKNI, jadi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang sifatnya crossover itu. Jadi bukan hanya sektor parisata, hampir semua sektor menggunakan kerangka kualifikasi kerja nasional. Nah jadi nanti harus ada sistem penyetaraan. Jadi kalau memang misalnya kita menggunakan KKNI, level limanya di ASEAN itu untuk sektor parisata, kira-kira sama dengan level berapa di KKNI kita gitu. Itu pekerjaan rumah buat kita. Jadi ACC STP itu sendiri sebetulnya itu baru melingkupi enam labor division. Enam labor division itu empat labor division di hotel dan restoran. Jadi mulai front office, housekeeping, food and beverage service, dan food and beverage production. Nah di travel agenciesnya itu adalah di travel agent dan tour operator. Jadi enam labor division. Nah dari enam labor division itu diturunkan menjadi 32 job title. Jadi ada 32 jabatan. Ya okupasi begitu ya, 32. Tapi ketika kita bicara kualifikasi, itu menjadi 52 kualifikasi. Jadi sertifikat duanya di masing-masing tadi labor division itu ada berapa. Begitu ya, saya tidak hafal prosesnya, tapi totalnya 52. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang muatan unit kompetensinya itu, paling rendah di sertifikat 2 itu adalah 23 unit kompetensi. Nah yang paling tingginya itu sudah di atas lima puluhan unit kompetensi. Itu jadi lumayan, lumayan banyak. Nah tapi kemudian kita, ya kita maksudnya di ASEAN itu, dalam rangka katakanlah memfasilitasi pelatihan-pelatihan, training center yang ada di ASEAN dari sisi pariwisatanya itu, di proyek ini menyusun yang namanya ASEAN Toolbox. Jadi Toolbox itu adalah, ya sederhananya, learning material lah. Learning material itu, ya termasuk di dalamnya ada trainer's guide-nya, kemudian trainee guide, ada juga assessment-nya, dan juga yang paling hebat dibuatkan powerpoint-nya. Jadi ini adalah resources yang luar biasa sebetulnya, harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk ASEAN, ya khususnya kalau kita bicara di Indonesia, ini menjadi learning material yang menjadi suatu referensi yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!